Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hamad petang ini Panas polis siasat blog dedah kes kehilangan ES 6 juta Ini sebabnya dari info rakyat Berita sepenuhnya Polis mengesahkan tidak menerima sebarang laporan Membabitkan isu dakwaan kehilangan barang Kes yang merupakan wang tunai ES 6 juta Bersamaan RM 25 juta Sewaktu kes dikendalikan suruhan jaya pencegahan rasuah SPRM Seperti yang ditularkan sebelum ini Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukitaman Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata Setakat ini mangsa atau pemilik wang berkenan Yaitu bekas Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia Datuk Hasana Abdul Hamid Tidak membuat sebarang laporan polis Pihak polis masih sehingga kini Tidak menerima apa-apa laporan berkenan perkara yang diveralkan Maka buat masa ini polis ingin menasihatkan kepada orang ramai Agar perkara yang belum tentu lagi jangan diveralkan Dan jika ia melibatkan jabatan lain Mohon merujuk kepada jabatan berkenan Kita akan mendapatkan juga maklumat daripada yang dikatakan blog edisi siasat ini Kita akan dapatkan katanya kepada wartawan disini hari ini Menurut beliau lagi dakwaan berlaku kecurian uang barang kes tersebut Timbul setelah dimuat naik di sebuah blog yang menggunakan nama edisi siasat dan polis Atau pihak polis sedang berusaha Mengesan pengendali dan pemilih kelaman blog terbaru Semalam SPRM mengesahkan penahanan tiga pegawainya bagi membantu siasatan dakwaan Salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan kes terhadap seorang bekas ketua jabatan SPRM berkata ketiga-tiga pegawainya ditahan rewan di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah Selama 6 hari bermula 14 hingga 19 September Berita penuh dari astroawani.com di petik dari info rakyat Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe